Tidak ada duit yang ada di sini. Aku tidak ada duit yang ada di sini. Aku lali, tidak ngomong. Itu yang meninggal dunia. Saya lali agak laporan. Terima kasih orang baik. Terima kasih teman-teman yang lain sudah mengucapkan terima kasih. Jadi senang. Aku yang orang yang meninggal dunia itu. Katanya sudah dapat 70 juta. Tapi dari pihak Jawa Tengah, bukan dari saya. Yang di saya sendiri yang meninggal dunia itu mendapatkan yang dari TNG ya Mbak? 5.216. Aku yang orangnya pikun. Aku hitung-hitungan ya Raiso. 5.000. 5.021. 6.98. Plus Wicet. Wicet ini untuk piro CC ya. CC ya. CC, CC. Itu piro dipilih. plus 2.495. Jadi sudah dapat 7.721 Mbak. Yang buat Mbaknya yang meninggal dunia. Dan dia bilang, dari paguyupan mana? 50 atau 70. Aku nggak salah dengar. Karena waktu itu saya lagi keluar. Jadi saya tahu banyak pro dan kontra di luar sana. Tapi sekali lagi, seperti yang kami katakan bahwa jika pemerintah bertanggung jawab, ya sudah nggak apa-apa. Kita nggak ikut campur. Mungkin uangnya bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Tapi jika memang tidak dan keluarga dimintain uang seperti itu, ya kalau kita bisa ya kenapa kita nggak mau membantu Mbak. Itu menyalahkan aturan betul. Jangan, jangan, bukan jangan sok suci tentang peraturan ya. Karena saya tahu kamu melanggar peraturan juga loh. Jadi, aduh pusing dah saya. Sebenarnya saat kamu berteriak-teriak tentang peraturan itu, saya tahu kamu pernah melanggar peraturan yang kamu katakan itu loh. Jadi, ya menolak lupa lah sebenarnya. Ya, jadi ini kemanusiaan. Kalau diperdebatkan, silahkan. Tapi ingat loh, untuk ngisi perutmu sendiri kamu pernah melanggar peraturan. Dan saya tahu loh, beberapa orang yang melanggar peraturan. Ya, ya itu. Saya punya data-datanya loh ya. Jadi, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi, sebenarnya ada orang yang berteriak tentang peraturan. Peraturan dan peraturan. Secara tidak langsung, orang-orang tersebut juga melanggar peraturan. Sama dengan saya. Kalau saya melanggar peraturan nggak masuk di kantong saya. Nggak membuncitkan perut saya. Walaupun saya gendut seperti ini. Tapi, kamu yang berbicara dengan keras tentang peraturan. Jangan lupa loh, kamu pernah melanggar peraturan juga loh. Jadi, aduh. Aduh. Nggak tahu dah, aku nggak tahu. Data ada di tangan saya loh. Saya cuma menahan diri saja untuk tidak melaporkan itu saja. Jadi, jangan berkata bahwa kamu itu terlalu putih. dan terlalu hitam. Jadi, itu kamu wah, hitam dan putih. Jadi, jadi yang tahu, yang tahu, beberapa orang yang tahu itu ketawa pasti. Kalau ada seseorang bercerita nih. Harus seperti ini, seperti itu. Terus kartu asnya tak buka, plek gitu ya. Meleot yang aslinya ya. Meleot. Bener, bener meleot. Jadi, aduh. Saya tahu mis, berita itu apalagi dulu pas covid. Anu mereka mis, setuju mis. Ayo kadang-kadang ngatur ini. Karena itu saya bilang, hidup ini bukan cuma hitam dan putih. Hitam ini, hidup ini ada abu-abu, ada kuning dan coklat. Jadi, kalau kamu berbicara tentang peraturan, seolah-olah kamu sama sekali tidak melanggar peraturan. Bukti ada di tangan saya. Saya tantang Anda untuk menanyakan sama saya langsung. Bukan saya sok-sokan ya. Kalau saya menerima bantuan ini, saya bisa sedikit sombong aja. Saya permanen resident. Saya nggak mungkin dideportasi. Karena saya permanen resident ya. Tapi kalau kamu, kalau kamu, itu sudah tahu kan? Sudah tahu kan sebabnya. Ada yang sok suci. Miss Yuni penasaran siapa ya? Nggak usah Mbak Wawa apa lagi. Teriak paling kenceng menghujat Miss Yuni, ternyata gerombolan beli visa. Bukan PMI yang taat peraturan. Ini kalian yang ngomong ya? Bukan saya yang ngomong ya. Saya nggak pernah ngomong gitu ya. Aduh hidup ini ada warna-warni Mbak Yuni betul. Siapa sih kok aku pini sirim? Jadi sekali lagi, bukan hanya beli di visa ya. Menerima uang dari siapapun, dengan alasan apapun, pelanggar visa, jadi ya sudah lah. Nggak apa-apa, terserah kalian. Teriak paling kenceng di depan, ternyata melakukan kesalahan sendiri. Aduh. Pokoknya kena di titani, kalau ada yang membenci Miss Yuni, mereka ada sesuatu, itulah yang terjadi. Bener memang apa yang dikatakan Wahyu. Orang yang membencinya terlalu, tanpa alasan ke saya, itu pasti ada sesuatu itu. Karena tergeser sendikatnya. Karena ada itu orang-orang yang ngajak, eh para sendikat, laporkan Juni, sekarang lagi mengumpulkan uang untuk anak OS. Saya mungkin dilaporkan, mungkin saya juga di penjara, itu kemungkinan besar. Tapi saya nggak mungkin di deportasi Mbak. Saya nggak mungkin di deportasi, saya masih bisa tetap di Hongkong. Nah jendengan nih, yang teriak paling kenceng. Bukti ada di tangan. Saya laporkan kira-kira gimana. Ya itu, itulah hidup. Jadi, ya sudah lah. Dengan begitu, kalah saingan paling ngegui Miss. Maling teriak maling Miss. Yowes rapopo. Jadi, aduh, maling teriak maling jari Mbak Wakima. Jadi buat teman-teman, kalian boleh nggak setuju dengan apa yang saya lakukan. Karena saya sekatakan, saya memang melanggar peraturan. Saya bisa katakan itu. Dengan mengumpulkan uang kalian untuk membantu Mbaknya yang OS. Ini saya melakukan kesalahan, saya tahu. Tapi apalah daya daripada mayat ini tetap di sini dan keluarganya mau berjuang, yaudah kita bantu semampunya. Nah nggak bisa ya, biarkan. Mayat ini biarkan. Nggak ada hubungan sama kita. Nggak ada hubungan sama saya. Bener nggak sih? Nggak usah di debat gitu loh. Aduh. Awas Miss, ntar minggir-minggir akhirnya keceplosan. Nggak lah Mbak. Kalau itu nggak, saya ceploskan. Karena sekali lagi, kalau saya menyeploskan, itu sama aja saya membunuh pendapatan keluarganya. Karena keluarganya hanya mengharapkan dia saja. Jadi kalau saya keceplosan, itu sudah dari lama Mbak. tapi saya nggak pernah menyeploskan ini, karena saya selalu melihat orang tuanya yang sedang sakit-sakitan. Saya melihat orang tuanya dengan mata kepala saya sendiri. Orang tuanya. Jadi nggak teguh aku. Nggak teguh aku. Tajar. Siapa aku dong Miss? Paling suka sama konten Miss Yuni, banyak pelajaran yang bisa aku ambil di sisi baiknya. Ini pasti marah banget si pelakunya. Selamat Miss. Lu ya, ini marah kan bukan saya yang nyenggol. Emang hidup ini hanya satu dua orang saja. Ya bro. Saya nggak pernah nyindir siapa akun. Saya cuma bilang, hidup ini bukan hanya hitam dan putih. Peraturan. Dan harus ditahati. Hidup ini ada babu, ada kuning, ada pelawu. Lu nyatani ya, jalan-jalan tikus itu banyak. Asli ini yang ditangkep pertama itu bukan saya. Ada banyak orang menggunakan jalan-jalan tikus itu. Saya juga tahu, Yorata Patenir segini. Lalu senang pembuatan. Jangan kontor C Yuni. Nggak mungkin keceplosan. Nggak mbak. Karena saya selalu mikir keluarganya. Yang berasa C pastinya, ya wes nggak apa-apa Miss Yuni udah sarapan pakai apa sambil pecel mbak. Silahkan dikoreksi sendiri para pembenci itu. Punya jejak digital kok. Betul. Mulai hatimu, Mr. Zolimi, tapi tetap rendah hati ala view kesayangan hidup. Ini penuh warna. Betul. Beda orang apakah pikiran satu tujuan yang mana. Betul. Miss, kangen Pak Tony. Pak Tony lagi ngarepan. Miss Yuni seperti pelangi. Miss tetap semangat. Siap. Jalan lobang ada nggak, Miss? Ada. Jalan tikus ada. Jalan lobang ada. Jalan terjal ada. Jalan apapun ada. Terserah kalian mau milih jalan mana. Hidup ini penuh dengan warna kok. Hidup ini penuh dengan warna. Kamu, kamu pingin tadi maling apa nggak oleh? Ya oleh. Tapi resikonya di penjara. Nggak penjara masih bisa malingin. Ya udah apa-apa. Leboknya ini penjara. Orang matuh ke penjara. Orang matuh ke penjara. Enak nih. Soalnya ngapus. Yoi. Pilih kamu. Tapi setelah hidup kan ada mati. Setelah mati kamu punya alam lain. Punya alam lainnya. Kira-kira kamu tadi apa? Tikus apa kucing apa coro. Ya kayak gitu aja. Saya sudah terbiasa berbohong. Ya orang apa-apa. Wajar orang bohong. Suka kamu. Jalan tikus di belakang rumahku banyak channel. Tambah ayu Miss Yuni. Terima kasih Mbak atas lemannya. Karena sudah lama garangan. Tidak pernah mencari saya. Wiswi rambutku. Kira tahu. Odot odot. Karena tidak ada garangan yang menggolei saya. Jadi ya wis. Jalan tikus. Jalan buaya. Jalan kote. Juga ada. Betul. Miss cepat pulang. Miss kangen. Leni Indo nggak. Nggak tahu jam live-nya. Jam live-nya jam 10 Mbak. Tetap Mbak. Cuman ya kadang-kadang kebablasan. Semua yang kita lakukan pasti ada resikonya. Apa yang ditanam itulah yang kita panen betul. Wais nggak percaya Mbak. Wais nandurelek suatu saat ngunduh. Nah tapi ada orang yang berkata. Wais ada orang yang berkata.